Terima kasih. 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 kita belum normal, SBB dan sebagainya, itu kan banyak usaha-usaha yang bertumbangan. Nah, dari situ sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan melalui OJK, melalui OJK tentang relaksasi kredit terdampak COVID-19 ini. Nah, dari situ sebenarnya ada sarana untuk usaha UMKM atau pengusaha lainnya mengajukan relaksasi ini. Nah, permasalahan-permasalahan hukum inilah yang akan kita bahas nanti. Silahkan nanti kita mengalir saja, dan yang perlu saya garisbawahi adalah bahwa pada saat ini, saya sebagai kurator juga, saya sebagai pengurus juga di Kepayelitan, pada saat ini perkara-perkara Kepayelitan maupun PKPU di pengadilan Niaga meningkat dengan pesat. Yang itu artinya apa? Bahwa memang dampak COVID-19 ini berpengaruh sekali kepada dunia usaha. Bukan hanya di Indonesia, di dunia pun bahkan di dunia pun mulai-mulai bertumbangan. Kayak misalkan Pitsahat yang diadam di Amerika Serikat itu sudah mengajukan bankrupsi, sudah mengajukan pilot kepada pengadilan. Belum lagi kemarin dunia tech mengajukan PKPU, walaupun pada akhirnya damai, yaitu dengan restrukturisasi kreditnya. Tapi ada banyak perusahaan juga yang berakhirnya pilot. Dan itu sangat disayangkan. Di perusahaan besar memang ada mekanisme pilot dan PKPU yang diajukan ke pengadilan. Tapi bagaimana nasib UMKM dan pengusaha-pengusaha menengah dan kecil? Itu yang jadi permasalahan. Ketika mereka tidak mengerti tentang kebijakan pemerintah mengenai relaksasi kredit ini. Dan ketika mereka mengajukan, tapi perbankan maupun pembiayaan tidak menerapkan kebijakan pemerintah ini. Itu banyak sekali permasalahan-permasalahan hukumnya. Jadi nanti kita mengalir saja. Mungkin dari kata pembuka itu, saya coba membuka pikiran kawan-kawan sekalian bahwa dampak COVID ini sangat berpengaruh pada dunia usaha. UMKM baik maupun masyarakat yang misalkan punya kredit motor dan sebagainya yang mempengaruhi kehidupan mereka. Itu saja mungkin kata pembuka saya. Dan karena memang tadinya sih kita mau ngobrol santai saja. Makanya saya belum mempersiapkan materi. Kalau misalkan perlu materi, nanti kalau misalkan Pak Awaludin Marwan tadi bilang bahwa akan di reschedule ulang, saya malah lebih siap nantinya untuk dipartnerkan dengan alih-alih hukum lainnya atau dari perbankan. Mungkin kita tadi sudah mendengar penjelasan singkat tentang relaksasi kredit itu sendiri. Mungkin kita sekarang bisa berdiskusi santai ya Pak Romy. Jadi mungkin bisa dijelaskan atau diberikan gambaran kepada kami masalah-masalah yang lebih sering terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini yang terhadap atau berkaitan dengan relaksasi kredit ini, contoh konkret yang paling dekat dengan masyarakat atau teman-teman pada usia kami gitu ya, yang kebanyakan masih mahasiswa di sini, itu kira-kira seperti apa gitu? Jadi gini, kalau misalkan ngomongkan masalah kredit yang paling sederhana contohnya untuk mahasiswa atau untuk talangan pekerja dan lain sebagainya gitu kan, yang contoh konkretnya adalah misalkan kredit kendaraan bermotor, kredit kendaraan bermotor, motor maupun mobil gitu, atau kredit-kredit pinjaman online, yang biasanya Kredivo, terus Ovo Pay Later atau GoPay Later atau apa gitu kan, Itu yang disebut kredit itu sendiri gitu loh. Nah, contoh konkretnya adalah itu. Jadi permasalahannya adalah bahwa ketika dampak COVID ini mulai meluas, berpengaruh juga terhadap penghasilan. Bagi mahasiswa mungkin bakal lebih ekstra mengeluarkan uang jajannya untuk keperluan kuliah dari rumah gitu kan ya. Nah, tapi kan kredit motor kan tetap jalan, kredit mobil kan tetap jalan. Dari itu, kalau yang tidak mengerti, yaudah macet-macet aja gitu. Karena dia merasa bahwa kewajiban dia tidak mampu untuk membayar, penghasilan tidak ada, misalkan dari orang tua atau dari siapa yang biasanya membayar, dan akhirnya pasrah gitu loh. Padahal, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK dan pemerintah, dimungkinkan untuk masyarakat luas yang mempunyai kredit, baik itu motor, mobil, atau kredit-kredit lainnya yang punya pinjaman ke bank, itu bisa relaksasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang aktif. Kita yang mengajukan relaksasi itu. Misalkan, dengan relaksasi kredit ini, kredit motor gitu kan, dengan angsuran seperti ini, kita ajukan bahwa kami adalah pihak yang terdampak COVID-19. Maka dari itu mohon kebijakan dari leasing misalkan, atau dari lembaga pembiayaan. Itu bakal diproses sama mereka. Dan syaratnya dari mereka itu, kebijakan itu diproses, kemudian angsuran bakal mundur. Selama tiga bulan kita tidak membayar angsuran. Kebijakannya seperti itu di leasing-leasing biasanya di lembaga pembiayaan. Tiga bulan tidak membayar angsuran. Kemudian, yang tadinya 30 bulan, jadi 33 bulan. Jadi mundur saja angsurannya. Relaksasi itu seperti itu. Tapi ada juga kebijakan leasing yang menerapkan tetap 30 bulan, tidak mundur, tapi angsuran tiga bulan yang sekarang direlaksasi itu akan dimasukkan ke setiap angsuran-angsuran sampai selesai. Misalkan dari kredit motor yang biasanya kita membayar tiap bulan Rp800.000 karena tiga bulan kita tidak bayar, tapi kondisi masih lancar, nanti di bulan depan setelah relaksasi tiga bulan itu akan diakumulasikan sampai akhir jadi Rp900.000 untuk menutupi tiga bulan ini. Jadi seperti itu. Ada juga penerapan kebijakan yang bunganya saja hanya dibayar, nanti pokoknya akan dimasukkan ke angsuran-angsuran atau dibayar di belakang. Ada yang seperti itu. Nah, kalau konkretnya mungkin misalkan ada mahasiswa yang punya kredit kendaraan bermotor, pembayarannya dari ojek misalkan, ojek online. Dia berprofesi sebagai ojek online untuk membayaran kredit itu. Nah, itu juga yang diperlukan sebenarnya, relaksasi itu. Karena ketika pandemi ini berdampak kepada mereka, penghasilan mereka kan setelah. Tidak punya penghasilan untuk membayar angsuran. Maka dari itu pemerintah dan ojeka hadir dalam hal ini. Nah, dari situlah bank umum konvensional, bank umum syariah, dengan lembaga pembiayaan lainnya, seperti leasing dan fidusia dan sebagainya, itu menerapkan relaksasi kredit ini. Kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan mereka untuk menerapkan relaksasi kredit. Mungkin pertanyaannya untuk mengajukan relaksasi kredit ini sendiri, itu seperti apa Pak? Karena tadi kan juga sempat menyinggung tentang pinjaman online juga. Lalu bagaimana untuk yang pinjaman online? Jadi sebenarnya begini, pengajuannya itu kan secara administratif ya. Pengajuannya secara administratif, jadi lebih ke praktis aja sih, ke praktek ya. Lebih ke praktek. Tiap-tiap perusahaan, leasing atau tiap-tiap perbankan, itu mempunyai kebijakan sendiri. Yang pasti garis besarnya adalah penilaian kualitas asetnya, kreditnya, penilaian kualitas kreditnya yang direlaksasi. Jadi tidak serta-merta bahwa kredit ini dihilangkan, habis pagi gitu. Nah pengajuannya adalah secara administratif, sesuai kebijakan bank. Yang paling penting langkah, yang paling konkret dilakukan untuk hal itu adalah menghadap ke leasing atau perbankannya. Menghadap ke leasing atau perbankannya, ketika Anda-Anda semua untuk mengajukan relaksasi kredit ini, apa syaratnya? Biasanya tidak terlalu rumit kok, paling cuma KTP dan sebagainya secara administratif. Jadi ketika kita pengajuan dengan formulir, nanti kita isi, kemudian diajukan, saya yakin 100% perbankan atau leasing itu menyetujui. Tapi dengan syarat, dengan syarat bahwa kualitas kredit kita lancar. Ketika kualitas kredit kita macet, mengajukan relaksasi kredit, itu tidak akan diterima. Karena kondisi kita sebelum COVID sudah macet. Jadi harus lancar terlebih dahulu. Jadi dari penilaian kualitas aset dan kualitas kreditnya yang harus dipertimbangkan, ketika sudah dapat surat peringatan ke-2 dan ke-3 atau peringatan ke-1, berarti kita akan nunggak. Itu harus dilunasi dulu untuk dapat relaksasi kredit selama 3 bulan ke depan. Misalkan seperti itu. Terus, tadi yang pinjaman online. Sebenarnya gini, saya ada cerita, beberapa bulan lalu sebelum COVID itu, saya mendampingi pemilik pinjaman online. Pemodalnya dari Cina, terus kemudian orang yang mengurusinya di sini dalam bentuk kooperasi. Nah, sebenarnya gini, kawan-kawan, dasar hukum pinjaman online di Indonesia itu masih belum jelas sebenarnya. Walaupun di OJK sudah ada peraturan terkait pinjaman online yang harus terdaftar di OJK, tapi bagaimana ketika badan hukum pinjaman online itu adalah kooperasi. Kalau kooperasi, misalkan kooperasi simpan pinjam dan sebagainya, itu kan tidak terdaftar di OJK. Bagaimana perlindungannya? Daftarnya mereka di Kementerian Kooperasi. tentunya kooperasi dan digrebek sama polisi. Bukan masalah izinnya yang tidak terdaftar di OJK, tapi intimidasi terhadap penagihannya yang dilaporkan ke... Kalau kawan mempunyai pinjaman online, harus lebih tahu dulu pinjaman online itu terdaftar di OJK atau enggak. Pertama, karena itu berpengaruh terhadap kualitas Anda di BI Checking. Kalau sekarang namanya SLEEK, Sistem Layanan Informasi Kreditur. Jadi, kalau dulu namanya Blacklist BI, BI Checking. jadi kalau misalkan Anda-Anda semua menginjam online dan terdaftar di OJK, ketika Anda macet, walaupun 1 juta atau 2 juta, itu bakal tercatat dalam sistem. Ketika Anda-Anda misalkan sudah lulus kuliah atau sudah mau mengajukan kredit rumah atau kredit usaha dan lain sebagainya, itu masih tercatat. dan itu bisa mempertimbangkan permohonan kredit Anda-Anda semua ditolak. BI Checking dan SLEEK itu. Itu yang harus, pertama, pinjaman online harus jelas dulu badan hukumnya apa. Terdaftar di OJK enggak. Karena itu berpengaruh terhadap ketentuan-ketentuan yang harus dijalani oleh pinjaman online itu untuk melaksanakan penagihan. Kayak misalkan gini, ketika jam 8 malam penagihan itu tidak boleh dilakukan oleh dep kolektor. Atau akhir pekan tidak boleh dilakukan penagihan. Atau penagihan dilakukan di tempat kerja atau dikampus melalui dosen atau melalui atasan, itu tidak boleh dilarang oleh OJK. Nah, jika hal seperti itu terjadi, lalu bagaimana ketika apa namanya, Anda berpengaruh salah dengan pinjaman online. Misalkan lagi jam 12 malam. Misalkan mereka mengirimkan pesan ke teman-teman Anda-Anda semua bahwa atas nama ini punya pinjaman hutang yang udah macet di pinjaman online. itu kan sering terjadi ya. Kalau itu terdaftar di OJK, itu akan ditindak oleh OJK. Karena tidak sesuai dengan aturan yang dijalankan oleh OJK. Tapi kalau misalkan itu dalam bentuknya kooperasi misalkan, ya kita tidak ada kekuatan untuk menolak penagihan seperti itu. Karena tidak ada aturan yang menyatakan bahwa penagihan tidak boleh jam 12 malam. Karena itu hanya yang terdaftar 2 JK. Kalau kooperasi, kalau kita pribadi, saya sama Mbak Hanifa misalkan, saya punya hutang sama Mbak Hanifa, Mbak Hanifa nagih saya jam 12 malam. Apa itu dilarang? Mbak Hanifa maka dari itu ketika pinjaman online itu Anda lakukan, harusnya Anda memikirkan bahwa pinjaman online itu terdatar tidak sama OJK pertama. Kedua, harus konsekuensinya tahu tidak? Apalagi aplikasi-aplikasi dalam handphone. Beberapa kali saya menangani perkara-perkara seperti itu membantu teman. Ya sebenarnya ketika kita mendownload aplikasi itu kan ada persetujuan dari kita. Term and condition-nya gitu kan. Dan kita tidak baca lagi langsung oke aja. Itu yang menjerat kita sebenarnya. Kalau pinjaman online relaksasi kreditnya sebenarnya dapat dilakukan ketika kita menghubungi mereka dan melakukan permohonan melalui email misalkan untuk memohon relaksasi kredit itu. Sama sebenarnya cara permohonannya persyaratannya dan lain sebagainya sama dengan pinjaman konvensional. Oke baik. Jadi ini kan berarti memang kebijakan pemerintah untuk kredit segala macam bentuk kredit gitu mau di leasing ataupun di online gitu ya Pak. Nah tapi apakah dalam kebijakan tersebut adakah sanksi ketika debitur ini tidak memberikan relaksasi kredit kepada para kreditur seperti itu? Maksudnya kreditur tidak memberikan relaksasi kredit kepada debitur gitu ya? Iya. Nah sebenarnya aturannya adalah sama persis ketika jika mengatur terkait dampak COVID-19 ini terhadap perkreditan sebenarnya tindakannya tidak ada dari OJK paling cuma teguran saja karena tidak melaksanakan program pemerintah paling hanya teguran tapi kalau misalkan kesalahannya adalah masif misalkan dari semua yang mengajukan relaksasi dia tolak semua karena alasannya tidak ada aturan dan lain sebagainya itu bisa saja OJK bertindak mencabut izinnya bisa saja ada tindakan itu ada tindakan ada aturan di OJK secara di peraturan OJK mana gitu terkait lembaga-lembaga pembiayaan atau bank-bank perbankan yang terdaftar di OJK ketika tidak melaksanakan perintah OJK dan mendukung program pemerintah akan dikenakan saksi teguran sampai dengan pencabutan izin pembiayanya produknya gitu berarti sanksinya itu lebih kepada sanksi administratif untuk izin pencabutan izin dan peneguran segala macamnya gitu ya untuk dari teman-teman mungkin ada pertanyaan yang bisa dilontarkan kepada Pak Rony dipersilakan untuk teman-teman sekalian nah sebenarnya gini yang perlu kawan-kawan misalkan kalau misalkan disini ada mahasiswa atau pengusaha atau apa gitu yang perlu kawan-kawan pelajari sekarang sebenarnya adalah kalaupun misalkan mahasiswa atau pengacara itu bagaimana keadaan COVID ini bakal berpengaruh terhadap kehidupan kita termasuk kehidupan kita bernegara gitu dan di dalam dunia hukum sendiri sudah berubah gitu kita harus istilahnya sensitif terhadap hal itu kenapa karena ketika COVID ini terjadi banyak permasalahan-permasalahan hukum yang muncul akibat dari COVID ini pertama misalkan terkait dunia usaha misalkan kepailitan perkara kepailitan meningkat dengan pesat di pengadilan yang di Jakarta Pusat Surabaya Semarang yang biasanya satu bulan hanya satu dua PT yang diajukan PAIDIT atau PKPU sekarang bisa sampai 10 sampai 30 PT yang diajukan oleh PKPU itu sebenarnya yang harus sensitif terhadap keadaan ini kenapa karena ketika kondisi ekonomi seperti ini terus-terusan terjadi terus-terusan stagnan itu akan berpengaruh pada kondisi hukum kita juga ketika masyarakat sudah tidak mau diatur dan lain sebagainya itu bakal berpengaruh contohnya saja ketika kebijakan Kementerian Hukum dan HAM membebaskan rapi yang pada intinya melepaskan mereka dalam apa namanya hukuman percobaan dan sebagainya itu kan masih banyak yang masuk lagi karena memang tidak ada pendapatan di luar sini dan tidak bisa makan jadi kalau misalkan Anda sebagai mahasiswa atau advokat sebenarnya harus siap untuk perubahan di COVID ini termasuk advokat harus bekerja keras tidak hanya tidak hanya work on home saja tapi ketika ini menjadi peluang bisa saja banyak perkara-perkara yang harus digampingi kayak misalkan kepagitan PKPU kreditur-kreditur yang bermasalah hutang-piutang yang tidak dibayarkan sebenarnya banyak celah yang bisa menjadikan peluang untuk dapat istilahnya dapat kredit mengajukan restrukturisasi kredit untuk masyarakat biasa itu tidak bisa ketika dia diwakili oleh advokat atau oleh pendamping yang manggap kualitas aset dan sebagainya terus terkait dampak COVID juga terkait relaksasi kredit dan sebagainya itu malah lebih memudahkan masyarakat untuk membayar langsuran kreditnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau bagaimana untuk teman-teman semua mungkin ini kali ya kalau untuk ini kan sudah ada berarti kebijakannya gitu misalkan tadi contohnya itu diperpanjang bayarnya itu nanti selama tiga bulan ke depan atau bagaimana itu hanya bisa satu kali atau mungkin bisa nanti ketika sudah bayar oh ternyata bulan ini sudah dibayarkan bulan depannya bolong lagi bisa strukturisasi kredit kan dikenal dalam dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan strukturisasi kredit itu ya merestruk menjadwalkan ulang penjadwalan ulang angsuran angsuran pembayaran jadi jadi sebenarnya tidak ada covid pun restrukturisasi kredit itu bisa dapat dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu gitu tidak harus dipenjang gitu ya maksudnya bisa dilakukan relaksasi ini gitu cuman mungkin karena pada saat ini sedang ya kebijakan pemerintah ini kan terkait adanya covid gitu ya terkait adanya covid sebenarnya ketika kebijakan pemerintah ini tidak dikeluarkan pun kita masih mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi kredit ke lembaga perbankan atau pembiayaan selama persyaratan dari bankan maupun lembaga pembiayaan itu dipenuhi ya mungkin ada teman-teman yang bertanya disini kan ada teman-teman mahasiswa juga ada teman-teman yang mungkin sudah bekerja atau yang memang mempunyai pertanyaan tentang kredit ini sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kali ya mungkin 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 teman-teman juga mungkin belum mengerti tentang kredit atau gimana atau mungkin mereka juga belum itu ya tadi seperti kata bapak tadi belum peka terhadap masalah ini gitu sebenarnya sebenarnya sebagian peserta mahasiswa semuanya atau ada yang anfokan kira-kira ini kayaknya lebih didilminasi oleh mahasiswa sih pak jika misalkan sebagian besarnya mahasiswa berarti kan harusnya gini prakteknya sekedar misalkan kredit kendaraan bermotor terus kredit kepemilikan rumah dan sebagainya yang pernah dialami oleh mereka itu apa ada praktek-praktek disitunya yang harus dijelaskan itu nah kalau misalkan terkait masalah relaksasi kredit ini yang tadi saya jelaskan ya kalau misalkan kredit kendaraan bermotor masih bisa kok ada kebijakannya relaksasi kredit ini untuk misalkan menunda pembayaran selama 3 bulan ke depan yang pada akhirnya 3 bulan ke depan ini akan dibayarkan di belakang jadi mundur nanti atau paling tidak akan dibagi di sisa angsurannya gitu kalau misalkan lebih gede lagi kayak misalkan gini ketika ada debitur yang memang mempunyai utang ratusan miliar ya relaksasi kredit itu sekarang bisa gitu dilakukan gitu loh tapi ketika pengusaha besar misalkan yang punya aset ratusan miliar dan punya utang juga ratusan miliar dengan banyaknya utang kan dia akan ribet untuk mengurusi satu bank dua bank tiga bank atau bahkan sepuluh bank untuk mengajukan masing-masing padahal kemampuan dia tidak ada makanya ada alternatif lain terkait restrukturisasi kredit itu gitu loh ya dengan mengajukan misalkan PKPU mengajukan misalkan kepailitan bakal tunduk ke rejim bukunya merestrukturisasi semua kredit si debitur secara menyeluruh semua kreditur baik itu perbankan lembaga pembiayaan maupun perorangan gitu jadi ada alternatif lain sebenarnya untuk menyelesaikan hutang-pihutang ini ketika memang dalam hal ini apa namanya hutang yang dia beban hutang yang membebani dia lebih besar iya disini kami sudah kedatangan Pak Heri Abdu kalau Pak Heri mungkin bisa didengar suara saya halo ya mungkin Bapak ada yang mau disampaikan waduh baru dari Pak ini Pak Awaludin katanya ada Pak Heri Abdu mungkin ada yang mau disampaikan gitu terkait dengan webinar kita pada siang hari ini selamat siang Mas Heri siang Dek Romi ini saya mau mendengarkan ini paparanya Dek Romi jadi belum belum tahu apa-apa ini kan bukan bidangnya jadi mau belajar jadi saya mendengarkan saja ini terima kasih untuk Pak Awaludin mungkin Bapak ada yang disampaikan mantap mantap lanjut selamat salam hormat untuk Pak Heri salam 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 ada Denny Ardiansa dan Lodfi Uli Nuhani mungkin untuk Pak Denny bisa menyapa juga teman-teman disini ini kayaknya lagi di perjalanan ya sampai pakai face shield dan segala macemnya gitu untuk dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya ini ada teman-teman dari Pemimpasas Bayangkara juga ada yang di luar juga mungkin halo teman-teman semua suara saya kira-kira kedengeran gak nih ke teman-teman semua nih Pak Robi mohon izin bertanya saya Akbar Satria dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara bagaimana di pihaknya dan tidak dapat melakukan pembayaran gitu di saat pandemi gini debitur maksudnya kalau di masa pandemi ini dan kan dia dapat relaksasi kredit gitu dan semisalkan dia sudah tidak memiliki kemampuan lagi apakah si debitur itu dapat mengembalikan barang yang dia kredit tersebut atau bagaimana Pak ya yaitu sih sebenarnya kembali lagi kepada kemampuan masing-masing kalau misalkan memang keputusan hubungan kerja dia akan pasti menerima hak-haknya saran saya adalah ketika dia menerima hak-haknya dari PHK itu segera selesaikan hutang-hutang dengan pihak lain karena itu karena itu bakal menyusahkan pertama adalah ketika misalkan kita kredit kendaraan motor relaksasi kredit akan diberikan oleh lembaga pembiayaan atau leasing gitu loh tapi itu kan hanya maksimal 3 bulan itu bakal bisa diperpanjang tapi akan menambah bunganya lagi gitu jadi kalau menurut saya itu bakal kembali lagi ke hukum jaminannya gitu ketika diikat oleh fidusia berarti dari pihak leasing maupun pihak lembaga pembiayaan dapat menarik kendaraan itu untuk dilelang nah yang menarik di sini sebenarnya yang menarik di sini ketika kita ngomongkan leasing itu kan harusnya di dalam kuliah kan itu akan harusnya sewa jual dia menyewa dan kemudian ketika jangka waktunya habis dia dapat sewa beli dia dapat membeli opsi membeli atau ditarik lagi ke pihak leasingnya kan konsepnya itu tapi untuk konsep sekarang ini leasing di masyarakat itu bukan itu perusahaannya leasing perusahaannya lembaga pembiayaan misalkan FIF BAF atau dan lain sebagainya tapi dalam kenyataannya mereka kendaraan bermotor ini diikat dengan fidusia bukan leasing bukan antara lesi dan lesor tapi pemegang jaminan fidusia dan penerima jaminan fidusia nah itu yang harus dibedakan gitu kalau misalkan jaminan fidusia itu diundang-undang nomor berapa ya nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia apabila debitur sidra janji kreditur dapat mengambil jaminan itu untuk melunasi hutangnya pada intinya seperti itu dan itu harus melalui lelang ketika jaminannya itu fidusia diatur di pasar 20an kalau tidak salah jadi harus melalui lelang tidak boleh ditarik sedemikian rupa ada peraturan kapolri tahun 2012 terkait pengamanan aset fidusia jadi ketika aset fidusia misalkan motor Anda ditarik oleh dep kolektor itu sebenarnya sudah melawan hukum karena dalam perkap kapolri 2012 kalau tidak salah pada 2011 itu yang mengamankan aset fidusia itu hanya polri yang berhak gitu dan dalam undang-undang jaminan fidusia pun menyatakan bahwa menyerahkan secara sukarela jaminan fidusia itu kepada kreditor ketika kreditnya macet itu bahasanya tapi ketika kita tidak sukarela itu sudah namanya perampasan nah kenapa fenomena ini fenomena leasing ini berkembang besar di masyarakat dan kenapa perusahaan pembiayaan ini memakainya jaminan fidusia ya karena kekuatannya itu dan karena pajaknya jadi gini perbedaan leasing dan fidusia adalah ketika kita membeli motor melalui leasing atas namanya itu bukan atas nama kita tapi atas nama si pemberi kredit misalkan PT FIF atas namanya PT FIF tapi kalau misalkan lembaga pembiayaan yang dasarnya jaminan fidusia kita beli motor udah atas nama kita tapi BPKB di pihak lembaga pembiayaan itu nah efeknya apa bagi perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan seperti itu pajak ketika aset itu atas nama dia berarti yang berkewajiban untuk membayar pajak adalah si perusahaan tapi ketika atas nama kita yang istilahnya berkewajiban membayar pajak adalah kita dan satu lagi ketika jaminan itu ketika kredit itu macet ada perbedaan lagi kalau misalkan kita ambilnya adalah leasing kita dirampas di tengah jalan pun kita gak bisa apa-apa karena tog barangnya adalah barang punya perusahaan tapi kalau misalkan diikatnya dengan jaminan fidusia jaminan ini kan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku misalkan kalau fidusia harus ada akta fidusianya dan didaftarkan di kantor fidusia di Kementerian Hukum dan HAM ketika tidak didaftarkan di kantor Kementerian Hukum dan HAM di kantor fidusia itu fidusia itu tidak diikat secara sempurna dan tidak sah gitu kalau misalkan tadi ngomongnya terkait di PHK dan tidak bisa membayar cici kalau misalkan terkait dengan PHK itu konsekuensinya adalah ditarik kendaraannya misalkan atau rumahnya bakal dilelang misalkan jadi kalau misalkan memang di PHK jalan satu-satunya untuk melakukan itu adalah ketika kita menerima hak dari PHK itu kita bayarkan gitu tapi beda kalau misalkan pinjaman Anda bukan pinjaman kendaraan bermotor atau KPR tapi misalkan pinjaman Anda dan konsumer misalkan yang menyatakan dalam perjanjian kreditnya kredit itu diasuransikan asuransi jiwa kredit ya namanya bukan asuransi kredit asuransi jiwa kredit ketika Anda di PHK ada tepungguan itu maka asuransilah yang membayar tidak berkewajiban lagi untuk membayar tapi beda kalau misalkan yang di perjanjian adalah asuransi kredit kreditnya saja yang diasuransikan jadi ketika Anda dipecat atau meninggal kredit banknya yang punya pengganti pembiayaan itu tapi kita tetap mempunyai kewajiban untuk membayar lunas itu bagaimana saudara akbar sudah cukup atau mungkin ada pertanyaan lain cukup jelas Mbak Intan terima kasih terima kasih Pak Romy ada yang ditanyakan tadi dari saudara akbar sudah mungkin dari teman-teman yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Namo Buddhaya Salam Kebajikan ya baik terima kasih kepada Bapak Romy Bumilar selaku pemateri ataupun sebagai pemantik pada pembahasan siang hari ini ya berdasarkan latar belakang yang Bapak sampaikan bahwasannya Bapak ini sebagai kurator dan juga sebagai praktisi di dalam pemasar ataupun penyelesaian tentang kredit atau permasalahan hubungan industrial nah pertanyaan saya seperti ini Pak jika memang yang dikeluarkan oleh OJK yaitu nomor 11 garis miring POJK garis titik 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional nah jadi dan itu berlaku satu tahun mohon maaf kalau saya salah mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lanjut nah pertanyaan saya awal pandemi ini kan itu dari bulan Maret ya Pak dari bulan Maret awal Maret sampai sekarang ini belum ada kejelasan mengenai kapan selesainya atau kapan berakhirnya masa pandemi ini nah jadi pertanyaan saya sebagai praktisi permasalahan-permasalahan apa yang Bapak temui di lapangan begitu nah setelah permasalahan itu apa permasalahan yang bidominan karena pada dasarnya aturan ini itu diperuntukkan untuk UMKM atau usaha mikro dan kecil menengah nah terus yang kedua bagaimana langkah penyelesaiannya seperti itu Pak penyelesaian dari permasalahan itu karena pandemi ini bukan hanya dirasakan oleh korporat saja begitu juga untuk orang-orang atau yang memang kalangan menengah atas ataupun bawah nah apa penyelesaiannya Pak yang Bapak tangani dari kasus-kasus yang Bapak mungkin pernah jalani selama ini mungkin bisa diceritakan Pak untuk memotivasi kami sebagai mahasiswa terima kasih Pak sebenarnya secara umum permasalahan ini kan sebenarnya gini peraturan OJK ini terlambat digeluarkan kenapa saya bilang terlambat digeluarkan bahwa peraturan OJK ini kalau tidak salah baru keluar itu sekitar oh aneh gitu peraturan OJK ini kalau tidak salah ya sekitar bulan Juni Juni nah sedangkan dampak yang terjadi di masyarakat itu sejak bulan Maret dia itu sudah tidak mempunyai penghasilan misalkan dia sudah tidak mempunyai pemasukan untuk membayar kredit dan sebagainya peraturan OJK ini baru keluar bulan Juni jadi syaratnya pun harus dalam kondisi lancar ketika relaksasi kredit ini diberikan kepada si debitur itu jadi permasalahan karena mereka sudah tidak ada pemasukan sejak bulan Maret tapi bulan Juni baru keluar ini jadi sekitar Maret April Mei selama 3 bulan mereka kan harus bayar angsuran tetap jadi ketika mereka di bulan Maret April Mei tidak membayar angsuran berarti kan mereka tidak akan diterima relaksasi kreditnya itu oleh lembaga pembiayaan itu sering kali terjadi di masyarakat terkait peraturan ini kenapa peraturan ini terlambat karena memang penanganan pemerintah juga kan berbulan-bulan belum fokus ke kondisi ekonomi pada saat itu permasalahan yang kemudian muncul di masyarakat ketika dia mengajukan diatur di dalam peraturan OJDK juga tapi ditolak karena dia tidak lancar kondisi kreditnya dia masih nunggak 3 bulan 2 bulan atau 1 bulan karena di bulan-bulan sebelumnya dia tidak bisa membayar tidak mampu untuk membayar itu permasalahan yang paling awal terjadi ketika penerapan peraturan OJK ini dilaksanakan oleh yang kedua efek pandemi di dalam perbankan maupun lembaga pembiayaan mereka kan sudah punya SOP sekarang sudah punya SOP terkait dampak COVID-19 ini terhadap kredit ketika kita mengajukan 3 bulan namun ini selama pandemi ini sudah hampir 1 tahun misalnya itu kan tidak bisa dilaksanakan secara terus menerus diperpanjang 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 misalnya 3 bulan perpanjang lagi 3 bulan perpanjang lagi karena perbankan pun tidak ada kemasukan kalau misalkan seperti itu nah jadi permasalahan kedua adalah yang biasanya sering terjadi adalah ketika 3 bulan sudah dikabulkan kemudian di bulan keempat dia masih belum mendapat pemasukan itu sangat risikan dan sangat tidak mungkin juga untuk perbankan dan lembaga pembiayaan mengabulkan lagi relaksasi kreditnya kecuali debitur bersedia untuk ditambah bunganya dan angsurannya jadi kayak seperti membebankan bunga dan angsuran itu harus dibayar walaupun itunya mundur gitu loh angsurannya mundur jadi penambahan bunga jatuhnya dan itu sangat merugikan sebenarnya permasalahan permasalahan itu yang memang terjadi solusinya bagaimana sebenarnya lebih ke praktek seperti ini saya hanya melihat kawan-kawan sekitar saya saja karena saya tidak pernah menangani permasalahan-permasalahan hukum yang seperti ini gitu ya kalau pendampingan debitur di perbankan yang hutangnya lebih dari 20 miliar itu bagian saya kalau misalkan saya juga kan pengacara beberapa bank juga kalau misalkan kreditnya bermasalah yaitu saya yang mewakili bank juga tapi kalau misalkan kait kreditur kreditur ini debitur debitur ini saya juga pernah mengalami beberapa bulan kemarin kawan saya juga seperti itu jadi diharuskan karena di peraturannya gini kualitas kredit kredit harus lancar terlebih dahulu di SOP-nya baru dapat direlaksasi jadi ya solusinya ya harus dilunasi dulu tunggakan-tunggakannya baru dapat relaksasi dan kemudian bagaimana ketika ini satu tahun ini tidak reda-reda nih pandemi kemasukan tidak ada yaitu sebenarnya dampak pandeminya sudah lebih masif lagi dan itu merudukan masyarakat luas juga dan kita berharap pemerintah melakukan langkah yang lebih jadi permasalahan dalam penerapan peraturan OJK itu karena terutama berlakunya satu tahun dan keluarnya terlambat karena sudah pada menunggak baru keluar padahal saat mengajukan relaksasi kredit itu adalah kondisinya lancar tidak ada tunggakan bagaimana saudara Robi apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali ya baik berarti dari kesimpulan yang saya dapat artikan dari penjelasan Bapak pertama adalah OJK itu terlambat dalam mengeluarkan kebijakan atau aturan mengenai stimulus atau kredit UMKM ini berarti apa ya nah terus ini kan berarti kan bukan sepenuhnya kesalahan dari masyarakat kecil gitu Pak atau UMKM artinya ketika tiga bulan dia kreditnya itu macet kan nah berarti kan bukan sepenuhnya salah dari masyarakat itu sendiri nah apakah dari masyarakat ini itu bisa menjelaskan bahwasannya Pak ini pandemi ini sudah dari bulan Maret loh sedangkan Bapak baru dari OJK sendiri baru mengeluarkan kebijakan di bulan Juni nah sedangkan dalam membayar kredit itu sendiri nah masyarakat kecil ini itu tidak bisa membayarkan gitu Pak meskipun sudah ada opsional tadi Bapak bilang meskipun misalkan adanya penundaan atau perpanjangan waktu atau extra time tentang pembiayaan kredit itu sendiri atau tidak dimasukkan di setiap bulan berikutnya nah tapi benar-benar tidak bisa nih Pak masyarakat ini untuk membayar gitu apakah ketika masyarakat kecil ini tidak bisa membayarkan kredit yang macet itu lantas dia tidak mendapatkan relaksasi atau stimulus tentang pembiayaan OJKN sendiri apa dari peraturan OJKN sendiri Pak itu sih pertanyaan saya Pak karena jujur gitu banyak juga kawan-kawan kita yang orang tuanya itu memiliki usaha-usaha kecil yang rata-rata hampir 80% itu dia bulung tikar gitu Pak karena dalam dalam menjalankan usaha-usaha saja itu tidak bisa lancar dan kurang optimal mungkin bisa dijelaskan Pak terima kasih sebenarnya gini ketika hal itu terjadi itu kan ranahnya pemerintah ranahnya OJKN juga harusnya dari pemerintah pun memikirkan hal itu tapi kan memang nyatanya peraturan OJKN ini berlaku sejak dipetapkan pertama itu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati